Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus melakukan upaya agar penanganan karhutlah dapat segera teratasi. Dengan mengajak Badan Restorasi Gambut, TNI, Polri, serta Kepala Daerah, penanganan secara cepat harus dilakukan. Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu mengatakan, koordinasi bersama Kepala Daerah harus ditingkatkan dengan terobosan program baru yang mempercepat pemadaman, mulai dari pengelolaan kanal dan sumur di dekat daerah yang terbakar, sampai memperketat izin pengawasan perusahaan untuk pengelolaan lahan. Bupati harus bagaimana, Gubernur harus bagaimana, ini pada tingkat lokal. Apa yang harus kita lakukan untuk pencegahan di mana, kalau tadi alasan misalnya rawa harus tergenang air minimal jaraknya 40 cm, tetapi gimana itu kalau kanal sudah, mungkin Anda lahir saja udah kanal juga. Dirinya menambahkan, modifikasi cuaca serta penebaran garam terus dilakukan guna mempercepat turunnya hujan. Namun, kondisi cuaca yang kering serta faktor angin menyebabkan hujan turun tidak sesuai dengan daerah yang diinginkan, terutama wilayah yang paling banyak terdapat titik panas. Tim Liputan, Sriwi, JATV